selamat menikmati selamat menikmati traparador 42 inch velg 17 velg 10 inch offset nya sudah minus 30 bedlock inilah mobilnya karena mobilnya harus enak dipakai lebih dari 100 km per jam harus masih stabil makanya custom di bracket aram-aram ternyata kuncinya ini kita modifikasi pertama kali kita modifikasi pakai ban 42, mobilnya belum di finishing tinggal nunggu desain rock slider, bumper belakang baru akan kita raptor full cuma masih mikir-mikir ini bentuknya yang gimana karena kita tidak ingin VX80 classic nya itu hilang walaupun sudah gede, walaupun sudah federnya dipotong-potong dimajuin bagar dan belakang mundur federnya belakang dihituin tapi kita tidak ingin setelah digitu-gituin nanti kelihatannya VX80 base nya hilang gitu makanya agak-agak mikir disitu oke kita cerita lift suspension lift suspension nya kita ambil dari Ironman yang lift 6 inch kit dapatnya pair shock depan belakang itu saja terus yang lain arm pasti tidak bisa pakai jadi akhirnya kita bikin dari metal craft lower drop arm semua arm kita lower drop arm depan, arm belakang, arm belakang itu sebenarnya tidak di lower drop hanya dipanjang-panjangin semua kopel kita panjang-panjangin stabilizer kita turunin track bar kita custom steering nya kita naikin kita lihat jadi steering nya track bar nya kita naikin brake track bar nya kita naikin ini kita naikin 10 cm akhirnya steering nya juga kita naikin nah itu baru ketemu mobilnya ini stabil caster nya juga kita jaga pakai caster correction dari super pro sama lower drop arm ini sudah setup ini mobilnya sudah oke jadi ternyata VX ini sasis nya kuat banget di beban Iban Padua pun tanpa perubahan yang banyak masih stabil loh di pakai kencang-kencangan pempernya yang simple pakai pipa-pipa saja terus kita rencana mau upgrade mesin tapi nanti habis lebaran kita upgrade juga supaya enak pakai ini ini panel G ratio nya sekarang 737 sebenarnya masih kurang loh pakai 737 ini makanya kita mau upgrade mesin dikit untuk ngaper mobil ini udah dipakai kemana-mana udah lama udah pakai jalan-jalan terus supaya ketahuan kurangnya di sisi mana sekarang udah enak udah kayak mobil biasa aja gitu cuman ya tenaganya rasanya masih agak berat gitu cuman gampang naikin horsepower sama naikin torsi VX80 itu simple tinggal ganti turbo injektor kelar terus rem rem juga jadi PR remnya standarnya VX80 aja remnya begitu ya jadi pakai ban begini kurang oke nanti kita akan upgrade yang BBK pakai Brembo 6 port depan barangnya juga datangnya habis lebaran jadi nanti kita pasang setelah lebaran tapi ini 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 yang sulit ini loh ini dipotong dimajuin ini dipotong potong banyak sekali yang belakang juga iya terus ini ini bentuk fender standarnya kita sambung di tengah-tengah sini supaya supaya nggak jadi yang kelihatan terlalu custom padahal aslinya disini ini fender ini dipanjangin 12 cm belakang juga wheelbase nya juga yang depan ini agak maju dikit yang belakang agak mundur yang belakang malah mundurnya lumayan ini dari dari standarnya dia mundurnya sekitar 4 cm ini ini dipotong ini tambahin 12 cm dipotong ke belakang karena nggak mungkin kita potong maju juga nggak proportional dilihat dari samping makanya yang paling sulit adalah bikin mobil ini ban 42 tapi nyaman di jalan raya terus masih proportional dilihat nah ini kan kalaupun tidak dipakai off-road dipakai untuk kotak-kotak atau buat pajangan rumah oke juga kan itu ini salah satu mainan kalau kemarin ada FJ40 Bigfoot ini ada VX80 yang dimodifikasi style Bigfoot terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih